Terima kasih telah menonton Juga bisa dikaitkan dengan pengajuan rehabilitasi dari pihak Amar Mengutip dari laman detikhot.com Dengan melihat barang bukti yang didapati pihak kepolisian di lokasi kejadian Nampaknya permohonan rehabilitasi sulit untuk dilakukan Di samping itu, pihak kepolisian memang masih terus melakukan penyidikan lebih lanjut Amar Zoni sementara ini akan ditahan selama 60 hari di Polres Jakarta Pusat Untuk kebutuhan penyidikan Amar diketahui ternyata sudah satu tahun lebih memakai narkoba Dirinya mengaku menggunakan barang terlarang tersebut hanya untuk kesenangan semata Diketahui sebelumnya, Amar sendiri ditangkap pihak kepolisian Saat sedang berada di kediamannya pada Jumat 7 Juli lalu Amar diciduk bersama dua asistennya yang berinisial M dan RH Usai bermasalah dengan narkoba Kini karir Amar pun bagai telur di ujung tanduk Bahkan Amar nyatanya telah dikeluarkan dari sinetron yang telah membesarkan namanya Sofia Latsuba memang kini sudah tidak mudah lagi Namun wajah dan tubuhnya masih terlihat segar dan tetap awet muda Melihat usia yang sudah melewati kepala empat Sofi pun nampak lebih menjaga gaya hidup dan selektif terhadap asupan makanan Serta rajin berolahraga Melihat ibu dari Eva Celia ini melakukan yoga setiap hari Serta kerapamer pose yoga di media sosial pribadinya Rasanya pantas jika Sofi menjadi seorang instruktur yoga Yoganya tiap hari Belum Ya gini aja Yang penting happy Yang penting berterima kasih Kalau kita happy kita sih Maksudnya gak ada Yang penting orang kita Selain yoga Sofi juga mengkonsumsi sayur dan buah-buahan setiap hari Dan menjadi rahasia dari kecantikannya Meski sibuk Mantan istri dari Indra Lesmana ini juga jarang membeli makanan dari luar Dan tetap meluangkan waktu untuk memasak sendiri Jessica Eskandar nampaknya belum dapat melepas masa lalunya dengan mantan kekasih yang merupakan bangsawan asal Jerman Ludwig Franz Willibald Meski pernikahan mereka dibatalkan Sepertinya rindu mendalam dirasakan oleh Jedar Dari sosok ayah El Barak itu Lewat Instagram story Jedar mengunggah foto kebersamaan dengan teman-temannya dan juga Ludwig Dalam keterangan foto tersebut Jedar menuliskan kata kenangan Namun nampaknya rindu itu jadi kelabu Jedar yang masih menaruh rindu Sementara Ludwig seakan tak peduli akan masa lalu Iya Beredar dan jadi bahan perbincangan netizen di Jagatmaya Salah satu akun Facebook mengunggah foto Ludwig dengan seorang wanita Yang diduga juga seorang bangsawan Dan dalam foto tersebut Ludwig dan wanita bernama Stevie itu tampak berbahagia Semoga mendapatkan sosok yang lebih baik dari Ludwig ya Jedar Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Komoriki Saya dengan tulus meminta maaf sebesar-besarnya Kepada keluarga Kraton Kepada warga masyarakat Yogyakarta Atas kekhilafan saya tadi siang Pembodohan saya tadi siang Dengan apa yang saya lakukan di Pembodohan Itu semua karena ketidaktahuan saya Saya meminta maaf sebesar-besarnya dan semuanya itu saya lakukan Tidak ada maksud sedikitpun untuk melecehkan Dan juga mengurangi rasa hormat saya Terima kasih buat keluarga Kraton yang sudah mengingatkan saya Teman-teman semua yang sudah mengingatkan saya Untuk menjadi orang yang jauh lebih baik lagi Menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi Untuk menjadi orang yang akan lebih baik lagi ditiru oleh banyak orang Seperti itulah bentuk permohonan maaf dari Komoriki Kepada Kraton dan masyarakat Yogyakarta Reality Show katakan putus Memang baru-baru ini melakukan shooting di pelengkung gading Yogyakarta Komor dianggap kurang sopan pada bangunan bersejarah tersebut Karena bukannya turun melewati tangga yang tersedia Ia justru turun melewati dinding tangga dengan santainya Selain mendapat serotan dan menjadi bahan perbincangan publik di Instagram Aksi Komo juga mendapat teguran dari Putri Bungsusri Sultan Hamangku Buwono X Gusti Kanjeng Ratu Bendoro Teguran ini disampaikan olehnya melalui Instagram pribadinya Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung Semoga hal tersebut dapat dijadikan pelajaran bagi kita Dan Komo khususnya Untuk dapat lebih menjaga norma dan sopan santun di mana pun berada Istri Yama Carlos Arvita Dewi Putri menceritakan kisah pilunya Yang harus membesarkan anak terpisah dari suaminya Sejak melahirkan, Arvita ternyata sudah tidak tinggal serumah dengan Yama Arvita memilih tinggal di rumah orang tuanya di daerah Tanggerang Karena membutuhkan bantuan untuk mengurus buah hatinya Arvita memutuskan mengugot cerai Yama Karena faktor pertengkaran yang kerap terjadi selama 3 bulan terakhir Dan membuat kondisi rumah tangga mereka semakin merenggang Yama pun berdalih tak bisa menjumpai Arvita dan buah hati mereka Lantaran Arvita lebih memilih tinggal bersama orang tuanya Ego itu pula yang membuat pasangan suami istri yang belum gendap Membangun rumah tangga 1 tahun ini Tak pernah bertemu selama hampir 1 bulan Komunikasi di antara mereka pun tak lagi terbangun dengan baik Dan itulah yang sangat bikin saya sedih juga Karena saya gak bisa cerita Ya paling ke sahabat saya aja Saya bilang ke sahabat saya aja Ini anakku nyariin bapaknya Nantikan curhan hati seorang Arvita Dewi Putri Terkait hubungan rumah tangganya dengan Yama Carlos Diinsert siang pukul 12 nanti Hanya di TransTV Terima kasih telah menonton